Intro Happy weekend semua hari ini apapun yang terjadi Tuhan tetap baik ya yang belum denger kotbah kemarin bisa dibantu share ya itu satu peneguhan Tuhan menjelang akhir tahun kemarin ya selamat tinggal luka, selamat datang suka cita bisa di share sudah ada di Youtube ya kalau denger Youtube bisa di like supaya banyak orang yang dengar ya karena hari-hari ini kita cuma butuh satu kekuatan firman gak ada firman maka kita juga gak akan kuat ya jadi kalau denger kotbah sesuatu yang baik saudara bisa like, saudara bisa bagikan semuanya supaya orang yang berbeban berat itu bisa mendapatkan satu kekuatan hari ini kotbahnya singkat tapi mengena karena ada banyak pertanyaan kenapa Bu Eli kalau doa kok makin hasilnya buruk yuk kita berdoa terlebih dahulu Bapak terima kasih kalau hambamu masih diberi kepercayaan sampai hari ini untuk menyampaikan isi hatimu kebenaran firmanmu karena tanpa firman kami gak mampu berjalan sendiri hanya firmanmu itu pelita bagi kaki kami terang bagi jalan kami sehingga kami gak akan tersesat kami justru melangkah maju di masa sukar di tahun depan kami bukannya melangkah ke jalan yang sesat tapi kami dibawa Tuhan berjalan makin lama makin terang kami melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar dari rasa penderitaan dan rasa sakit kami terima kasih Bapak biarlah semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Shalom semua suka cita yang baru bergabung juga ada Maria ada siapa Melania kadang-kadang gak bisa sapa semua hari ini saya akan berkotba tentang bagaimana Tuhan memakai keadaan yang buruk untuk menjawab doa kita karena selama ini kita berpikir kalau kita sudah berdoa jawaban itu sesuai dengan apa yang kita mau nah kalau sudah gak sesuai dengan apa yang kita mau kita marah sama Tuhan tapi perlu saudara sadari kadang-kadang kita gak bisa berpikir karena Tuhan itu sudah melampaui akal manusia Tuhan itu kadang-kadang memakai keadaan buruk kenapa? karena Tuhan juga ingin menguji saudara dan saya bukan hanya jadi anak Tuhan yang setelah dapat jawaban tapi saudara dapat jawaban doa sesuai dengan apa yang saudara mau tapi gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau sudah dikasih jawaban doa gak ingat Tuhan gak berubah gak berbuah lebat itu juga bukan sesuatu yang Tuhan mau makanya kadang-kadang jawaban doa itu sesuatu yang buruk supaya sebelum jawaban yang terbesar jawaban yang terbaik terjadi harapan Tuhan di tengah-tengah saudara menanti-nantikan Tuhan saudara itu tetap ikuti jalannya dengan demikian itu akan mengubah hidup saudara hidup kita dirubah berbuah lebat dan Tuhan itu puas istilahnya gini kalau dia beri sesuatu kepada anak-anaknya dia juga puas dengan hasilnya kita nuntut Tuhan hari-hari ini jujur Tuhan puaskan keinginanku jawab doaku jawab kebutuhanku tapi kita gak pernah ngomong sama Tuhan inget perasaan Tuhan kira-kira tiap kali saudara berdoa Tuhan juga ngomong hal yang sama nak-nak kamu tahu gak kerinduan hati Bapak ini apa nak-nak aku ini juga kepingin loh kamu ini berubah kamu gak pernah tanya Tuhan kamu kerindu apa dalam hidupku yang kita datang sama Tuhan kita cuma ngomong kebutuhan kita perasaan kita maunya kita ini oh pokoknya aku maunya ini Tuhan tapi kita gak mau tanya sama Tuhan Tuhan juga pengen apa sih dari hidup saudara dan saya itu yang harus saudara lakukan hari-hari ini jadi istilahnya win-win solution saudara puas Tuhan juga puas lihat saudara lah kita kan gak selama ini egois pokoknya yang penting kalau Tuhan gak jawab doaku aku marah dua bulan ini Tuhan kalau Tuhan gak jawab aku sudah gak gereja-gerejaan aku gak melayani Tuhan aku gak mau pergi ke PD Victoria aku gak mau ikut live zoomnya Bu Eli lagi percuma itu bukan satu jawaban saudara tapi hari ini kita belajar dari seorang seorang naaman ya kita buka dulu di 2 Raja Raja 5 ayat 1 sampai 3 ya 2 Raja Raja 5 ayat 1 sampai 3 saya berusaha ngomong pelan katanya kalau saya kotba kayak kayak kereta api ya saya kalau kotba cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu gitu ya saya berusaha pelan-pelan ya muka-muka bisa karena memang bawaan saya kalau ngomong harus cepat saudara ya supaya juga waktunya keburu 2 Raja Raja 5 ayat 1 sampai 3 dulu kita baca sama-sama ya Shalom Meling Yulianatan Nah Aman Panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan Tuhannya dan sangat dikasihi. Nah Aman ini hidupnya juga lihat ya, sebab oleh dia Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang panglawan tentara yang sakit kusta. Saudara bisa tahu orang kalau sakit kusta itu ya, namanya kusta itu aib, namanya kusta itu punya proses yang tidak main-main juga penyakit yang sulit disembuhkan, bahkan penyakit yang memalukan. Lihat ayat keduanya, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nabi yang dimaksud itu Nabi Elisa. Kita percaya hari-hari ini juga, kita berdoa, Tuhan aku ini lagi ngalami masalah, lagi ngalami masalah rumah tangga, keuangan, sakit penyakit. Sepertinya kita juga mendapat titik terang ya, berdoa aja, mungkin kita banyak nasihat dengar firman aja ya, seolah-olah itu memang jawaban. Dan ketika kita ikut aturannya Tuhan, ya sudah berdoa ya berdoa, jalani ya jalani, syukuri ya syukuri. Mungkin seperti itu harapan kita, waktu kita melakukan yang baik, kita taat, kita sudah melakukan ini dan itu, melayani ya sudah, ngampuni ya sudah, bayar perpuluhan ya sudah, Tuhan disuruh apalagi ya sudah. Harapannya apa? Kita bisa merubah keputusan Tuhan. Waktu kita melakukan baik-baik-baik, kita berharap Tuhan juga segera jawab doa kita. Saya dulu juga seperti itu, saya kalau doa, saya itu datangnya sama Tuhan, protes. Tuhan, saya ini sudah pulihkan si A, si B, si C, si D, Tuhan, sampai saya kasih kekuatan, mereka pulih lah kok saya tambah parah. Tuhan, sok saya ini sudah ngampuni, bisutuli, kok ya tambah kayak gini hasilnya. Kok seperti ini ya, kita lihat ayat berikutnya ya, waktu kita berharap datang sama Tuhan, nah aman juga, mengikuti apa yang dianjurkan ya, daripada buddhanya, istrinya ini, dia berharap ada satu solusi yang Tuhan berikan sesuai dengan pikirannya. Lihat ayat ke 10 sampai 15, 2 Raja Raja 5, ayat 10 sampai 15, kita baca sama-sama. Elisa, jawaban ini, ini jawabannya, menyuruh seorang suruhan kepadanya, kepada Naaman, mengatakan, Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, kita tahu sungai Yordan itu sungai yang kotor, bau, nggak enak, itu gambarin sona nyaman, sona nggak nyaman, sampai sona nyaman. Sungai bau, nggak enak, padahal ada banyak sungai, tapi jawaban yang diterima seorang Naaman yang baik, yang dia sudah ngikuti aturannya, apa untuk cari Tuhan, untuk terus hidup melekat sama Tuhan, berdoa aja, dia selakukan. Tuhan, arahnya cari Nabinya dalam Tuhan aja, pasti bisa kok dapet jawaban, kita juga. Mungkin hari ini, saudara denger banyak firman doa, pastilah, pasti, banyak hamba Tuhan bilang gini, doa aja, doa itu loh besar kuasanya. Tapi sering kali kita nggak pernah sadar bahwa jawaban doa, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering, hampir setiap kali, kita itu mendapat jawabannya nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Bahkan keadaanmu tambah buruk, itulah salah satu jawaban doa. Kita lihat berikutnya, kita tahu keadaan yang dihadapi Naaman, dia berharap, dia dipulihkan. Naaman itu kalau saudara baca di ayat-ayat atas bawahnya nanti, ya kita lihat ya. Pergilah mandi tujuh kali, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jawaban doa itu hari ini juga, pagi ini Tuhan bilang gini, nak, mungkin kau ngelewati tujuh kali PHP, tujuh kali rugi, ngalami keadaan yang nggak nyaman. Walaupun kau sudah setia, cari aku, cari hamba Tuhan, cari kotba-kotba, doa puasa sama Bu Eli. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, aku mau apa yang aku katakan kepadamu sehingga engkau pulih. Engkau tetap jadi tahir, tapi cara Tuhan, jawaban Tuhan itu nggak sesuai dengan apa yang Naaman pikirkan. Naaman berpikir dia mandi di sungai yang enak, yang bersih, terus ditumpangi tangan gini aja dalam nama Yesus sembuh. Tapi nggak, jawabannya yang terjadi buat Naaman syok. Lah sungai Yordan ini sudah bau, sungainya kotor, lah kok masih tujuh kali. Sekali aja loh Tuhan. Mungkin kita juga berpikir setahun aja loh Tuhan. Dulu saya bilang gini, Tuhan, nggak apa-apa sudah. Kalau Tuhan proses hidup saya, ya jangan lama-lama Tuhan. Tiga tahun aja loh Tuhan. Itu luamah loh Tuhan, tiga tahun, 365 kali tiga. Tuhan, jalani kalau 365 hari kali tiga di sayang suami ya gampang Tuhan. Tapi ini nggak enak Tuhan. Sama, sudah nggak enak sungainya kotor, bau masih tujuh kali. Kalau tujuh kali di sungai yang enak airnya jernih ya, seperti saya barusan pergi ke New Zealand itu airnya bersih, jernih. Lah kalau air seperti itu ya seneng. Lah tapi ini masalahnya jawabannya tujuh kali, lah sungainya bau. Satu kali aja tuh, satu kali aja tuh Tuhan nggak tahan. Sama, kita semua mungkin berpikir satu tahun aja Tuhan, rasanya nggak kuat Tuhan. Tapi sering kali kita tanpa sadari Tuhan, itu juga waktu saudara cari Tuhan sungguh-sungguh jawabannya justru. Nak-nak mandi nak di sungai Yordan, nak bau. Nggak apa-apa, sudah bau. Nggak enak. Satu kali Tuhan, enggak. Dua kali Tuhan, enggak. Tujuh kali. Latambo Yeriko juga. Enam kali, tujuh kali baru. Yang ketujuh malah diputernya itu lebih berat. Sama. Kita semua ngalami keadaan yang kita nggak tahu kenapa waktu kita berdoa, harapan kita. Kita sudah ini, sudah ini. Jawabannya baik. Lah tapi, jawabannya malah mandi sungai Yordan yang bau kotor. Bukannya sekali. Lah kalau dipikir, Tuhan itu bisa nggak pulihkan rumah tangga saya dalam waktu dua tahun, tiga tahun. Seperti yang saya mau. Ya kecil. Lah tapi kan keputusan Tuhan bukan keputusan saudara. Saya juga maunya tiga tahun selesai. Habis itu pergi berjalan-jalan sama-sama sama Pak Nyoto. Maunya seperti itu. Jujur saya bersyukur saudara. Saya ini kalau nggak diperemukkan sama Tuhan, punya standar cinta Tuhan, nggak bakal jam tujuh saya mau bangun. Tadi pagi saya sudah hampir lupa kalau mau left. Kemarin ketiduran. Saya itu punya goliat, saya itu suka tidur saudara. Kira-kira mau nggak bangun jam tujuh pagi, ngelayani Tuhan kotba, lawung buah tapa, tidur. Tidur aja. Daging saya sering seperti itu. Makanya saya bersyukur hari-hari ini. Apa nggak banyak penawaran? Banyak saudara buat saya. Teman saya sudah bilang gini, El, tahun depan siapin waktu loh ya. Kita ke Paris, kita ke Eropa, ke Swiss. Banyak. Kalau semua ini nggak buat saya cinta Tuhan di proses, Saya nempel hati saya jatuh cinta. Kira-kira pilihan daging itu enak mana? Ngelayani Tuhan kotba, masih puter otak siapin. Masa bisa sekedar kotba, nggak siapin bahan ayatnya, belum lagi nyiapin renungan buat saudara tiap hari. Walaupun saya pergi, saya tetap jalan-jalan, ya buat renungan setiap hari. Coba saudara, penawaran enak mana? Ya kalau dipikir daging, enak jalan-jalan. Relax, nggak mikir bahan kotba, nggak mikir buat renungan, nggak mikir konseling, dan sebagainya. Nggak pikir lompat-lompat kesana-kesini buat untuk menghadiri kotba, setelah itu saya pulang, dan sebagainya. Itu sebabnya hari ini saya mengucap syukur dengan jawaban doa yang saya harapkan secepat mungkin tiga tahun diperpanjang terus sama Tuhan. Bukan hanya tujuh kali, sudah dua belas kali untuk mencelupkan, membawa hidup saya dicelupkan di tempat yang nggak enak, sona yang nggak nyaman. Itu buat saya hari ini mati secara daging. Coba kalau daging saya nggak mati. Saya ini masih banyak punya keinginan, saudara. Tapi hari ini saya berkata sama Tuhan, Ramsya loh Tuhan, kalau Tuhan celupkan saya ke dalam sona yang nggak nyaman, sona yang bau, yang menyakitkan, yang membuat sepertinya air, ternyata itu membawa hidup saya hari ini jatuh cinta. Lah kalau orang sudah jatuh cinta sama Tuhan, bangun pagi pun, iya. Disuruh kotba, iya. Lu capek loh, tapi nggak dapet. Kalau iblis bilang gini, kamu loh nggak kejar PK, buat apa? Sudah tidur. Teman saya ngomong gini, Eli, kamu jadi orang jangan fanatik. Sudahlah, kamu yang nggak kejar keuangan dari kotba. Ngapain? Lah senang-senang sama kita. Lah saya bilang loh saya senang kok, saya nikmati karena saya jatuh cinta sama Tuhan. Lihat ya kata-kata berikutnya. Nah ya, jadi kita percaya hari ini, mungkin keadaan hidupmu waktu doa, sodara nggak dapat jawaban sesuai apa yang Tuhan mau. Tapi itu senyatanya jawaban. Kenapa? Elisa berkata, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Pagi ini Tuhan berkata, nak, kalaupun jawaban doa itu membuat engkau rasanya nggak sanggup lagi, nggak enak, sonanya nggak nyaman, disakiti. Tapi ini jawaban. Kamu pasti pulih kembali, kamu pasti rumah tanggamu tahir, keuanganmu pasti pulih, kesehatan rumah tangga, orang-orang yang kau gumulkan pasti pulih kembali. Ini jawaban. Makanya jangan marah. Apapun keadaan yang nggak nyaman, itulah jawaban doa untuk melihat pemulihan. Kenapa? Karena hari ini yang diuji Tuhan, waktu sodara dapat jawaban sesuai dengan apa yang sodara mau, sodara nggak siap diuji. Tapi senyatanya Tuhan bilang gini, nak, kalau aku dapeti ujianmu ini lulus, kamu akan lihat semua yang terbaik. Waktu engkau minta sesuatu dari aku, engkau mengharapkan hasilnya baik, tapi malah tambah buruk. Ini waktunya ujian. Tiga ujian. Ujian ketaatan, ujian apakah kamu tetap percaya, yang ketiga ujian hati. Tiga hal ini diuji loh, sodara. Kalau sodara hari ini waktu dapat jawaban doa seharusnya, sodara bilang, aku puasa 30 hari. Tapi Tuhan setelah puasa, suamiku tambah menjadi-jadi. Yakini, Tuhan hanya uji sodara. Kalau hasilnya tambah buruk, kamu tetap taat nggak sama prosesku? Kamu tetap percaya nggak imanmu? Kamu tetap hari ini jaga hati nggak? Tiga ini diuji, sodara. Nah, lihat ayat berikut. Dua Raja Raja Lima, ayat 10. Yang tadi ayat 10, yang sebelasnya. Kita baca sama-sama. Yuk. Tetapi pergilah ma'aman dengan gusar. Jujur secara daging hari-hari ini, akui. Saya juga gusar. Berdoa jangan punya anak, malah punya dua anak, sodara. Coba bayangin. Gusar nggak? Oh, gusar. Kecewa. Saya sempat marah kok sama Tuhan. Jujur saya akui. Saya bilang gini, Tuhan. Buat apa saya berdoa? Buat apa saya melayani Tuhan? Buat apa saya puasa? Buat apa saya tengking-tengking roh jina suami saya? Kalau hasil doanya, justru malah punya anak, Tuhan. Buat apa? Saya gusar. Nah, aman juga. Lihat, sambil berkata. Lihat ya, kita belajar sama-sama. Aku sangka. Lihat ya. Nah, aman mikir. Sangka. Kita juga. Kita berpikir gini, Tuhan. Waktu aku doa, aku sudah tengking puasa. Aku sangka-sangka suamiku itu bakal balik sama aku. Keuanganku bakal nggak rugilah. Kok tambah rugi, Tuhan. Aku sangka-sangka. Nah, aman sama. Nah, aman bilang gini. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya, ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan. Lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat siku yang sakit. Dengan demikian penyakitku sembuh. Simple. Lalu, Tuhan, kalau mau berkati tokoku hari ini, nggak usah dibuat rugi loh, Tuhan. Kirim dari segala penjuru. Kita jujur. Kalau kita buka toko, mungkin kita sudah bilang gini. Kirim, Tuhan. Berkat pembeli penjuru semua. Utara, barat, selatan, timur. Datang ke tokoku. Berkati tokoku. Berkati tokoku, Tuhan. Amin, amin, amin. Eh, tambah sepi. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang beli. Saudara, gusar nggak? Disangka-sangka setidak-tidaknya, Eh, dua kek, tiga pembeli kek. Ini loh, Tuhan. Zero. Zero, Tuhan. Tapi lihat apa yang dilakukan. Lihat ya. Dan memanggil. Itu pikirannya aman. Ya. Dua belas. Bukankah abana dan par-par itu sungai-sungai damsit yang lebih baik. Nah, ini lagi. Nah, aman pakai kehendaknya. Oh, sungai loh, banyak Tuhan. Lah, kok sungai-sungai Yordan yang bau dan kotor. Lah, Tuhan ini loh. Saya juga, saya bilang ini Tuhan. Kok Tuhan ini kayak kurang kerjaan. Bok pulihkan loh, Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan pulihkan ya. Pak Nyoto sama saya. Saya ini pelayanan enak. Sama-sama. Nah, enak Tuhan. Saya juga enggak dihakimi orang. Saya loh, Tuhan. Pelayanan. Buat ganjelan itu apa. Bu Eli sok pahlawan. Oh, sudah pulihkan rumah tangga orang. Banyak suaminya orang. Lah, suaminya sendiri tambah parah. Bok, Tuhan. Belan saya. Tuhan ini mana? Kok enggak bela saya? Loh, saya juga komplain sama Tuhan. Lihat, nah aman juga. Bukankah sungai-sungai di Israel itu yang baik. Ada par-par, ada abana. Banyak loh. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Lah, kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Awal proses, waktu Tuhan uji naaman. Naaman enggak lulus. Naaman gusar. Naaman bersungut-sungut komplain sama Tuhan. Yang ketiga, dia panas hati. Itu tadi. Ujian ketaatanannya enggak lulus. Ujian imannya enggak lulus. Ujian hatinya, dia enggak lulus. Dia panas hati. Sementara jawaban yang buruk, itu hanya ujian. Tapi enggak lulus. Saudara lihat ya. Kalau kita enggak lulus, ya diher terus. Diulang sama Tuhan. Sampai saudara punya sikap taat. Walaupun Tuhan. Jawaban doa. Punya anak satu, dua. Oke Tuhan. Aku tetap taat. Ini tetap jawaban. Aku pasti pulih kok. Waktu kau sudah baca ayat di awal. Elisa sudah berkata. Kamu pasti pulih kembali dan jadi tahir. Tapi mandi. Mandi di sungai bau tujuh kali. Kita bisa negosiasi enggak? Kalau hari ini ketentuan Tuhan. Harus lima tahun, enam tahun, dua belas tahun. Tiga belas tahun seperti Yusuf. Seperti Yusuf untuk jadi perdana menteri. Kita bisa negosiasi enggak sama Tuhan? Lah Tuhan punya ketetapan. Kita siapa? Ya jalani. Suruh mandi tujuh kali ya tujuh kali. Tapi lihat luar biasanya anak aman. Kita percaya hari ini buang rasa gusar. Buang komplain sungut-sungut dan panas hati. Supaya saudara cepat lurus. Kalaupun saudara sudah berdoa. Jawabannya mengecewakan. Tetap yakini. Ini jawaban Tuhan. Ini tetap yang terbaik. Karena kita sedang diuji ketaatan iman. Dan saudara diuji hati. Makanya jangan gusar. Jangan marah. Jangan kecewa. Saudara hari ini jangan panas hati. Jangan komplain. Jangan bersungut-sungut. Itu akan mempercepat saudara melihat terobosannya Tuhan. Semakin komplain. Semakin gusar. Semakin panas hati. Semakin jauh. Lihat pemuliannya Tuhan. Karena ujiannya enggak lulus. Lihat ya. Kata-kata berikutnya itu luar biasa. Ayat 13. Kita baca sama-sama. Tetapi pegawai-pegawainya datang. Nah saat kita gusar. Saat kita enggak lulus. Tuhan itu masih pakai cara. Lewat kotbah saya. Lewat kotbah hamba-hamba Tuhan. Saudara ditegukan. Nah tetap kuat. Tetap kuat. Tetap kuat. Tetap cari Tuhan. Jangan gusar. Jangan panas hati. Jangan komplain. Nah aman juga. Tuhan kirim lewat pegawainya. Serta berkata. Bapak. Seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu. Bukankah bapak akan melakukannya. Apalagi sekarang. Ia itu hanya berkata kepadamu. Mandilah. Dan engkau akan menjadi tahir. Sama. Tuhan juga ngomong pagi ini. Nak-nak. Kalaupun hari ini. Aku suruh. Engkau lewati keadaan enggak nyaman. Sulit. Sampai berkali-kali engkau harus gagal. Engkau harus rugi. Engkau harus dibohongi. Dikianati suamimu. Di PHP. Kasih pengharapan palsu. Itu semua itu enggak melampaui kekuatanmu. Engkau sukar nak. Engkau sukar. Yang sukar membuat engkau enggak kekuat. Itu karena pola pikirmu. Yang terlalu memaksakan kehedakmu. Coba. Kalau hari ini. Seperti. Megawainya naaman berkata. Engkau disuruh mandi enggak sukar. Masa kamu enggak mau. Hari ini kalau engkau rugi tokomu. Tuhan itu cuma bilang gini. Bersuka cita. Ngucap syukur. Berdoa. Tiga B. Yang paling gampang. Bisa enggak kita lakukan. Engkau sukar kan. Engkau sukar kan. Hari ini tokomu sepi. Ya sudah. Lakukan aja. Doa terus. Iya Tuhan. Aku enggak mau. Siapa yang enggak mau hari ini. Panas hati. Gusar. Suka cita. Itu harus dilakukan. Panas hati. Yang buka citanya. Harus dibuang. Marah. Kecewa sama Tuhan. Dibuang. Hari ini ganti semangat. Semangat. Itu enggak akan melampaui kekuatanmu. Kalaupun disuruh mandi. Tujuh kalipun sungainya bau. Kamu pasti mampu kok. Kamu pasti sanggup. Seperti saya dulu. Tuhan. Lima tahun. Kalau lima tahun. Saya enggak mau pulihkan. Enggak kuat. Tuhan. Error. Error. Error Tuhan. Enggak kuat. Setahun aja kayaknya. Saya sudah mau mati rasanya. Benar. Lah tapi sekarang dua belas tahun. Hasilnya. Enggak itu. Bu Eli tetap jadi Bu Eli. Yang makin lama dibawa Tuhan. Seperti burung Raja Wali. Makin terbang tinggi. Makin dikasih kepercayaan sama Tuhan. Untuk mengupas kebenaran. Saya sendiri takjub loh. Saya bukan siapa-siapa. Saya bilang gini. Kok isah ya Tuhan. Ini pilih Bu Eli yang. Oh on. Oh on. Oh on. Kadang-kadang saya minder loh. Jujur saudara. Kalau saya pergi sama orang-orang yang sudah hebat. Kerja hebat ya. Mereka. Wuh. Cerita pengalaman hidupnya hebat ya. Bisa menguasai bahasa. Berapa bahasa. Sampai jadi CEO. Lah saya ini gak bisa apa-apa. Minder gak saudara. Ya minder saudara. Tapi Tuhan. Kenapa pilih saya. Ya saya tahu. Karena Tuhan lagi. Balik-balik lagi. Lihat hati saya. Karena apa. Karena ya ini tadi saya jalani prosesnya. Tuhan sudah. Mau disuruh PHP berapa kali. Ya 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 ya. Tuhan ya wis. Ya ya sudah lah. Keadaannya gak nyaman disakiti. Ya ya sudah. Saya jalani kok Tuhan. Lihat ya. Kerita hari ini. Percayalah. Kalaupun kita disakiti. Kita masih bisa ngampuni kok. Masa sih kita gak sukar kok. Buat kita untuk mengampuni orang yang nyakiti kita. Toh kita gak dirajam. Nyakiti mengampuni itu kan urusan hati. Kalau hati ini Tuhan berikan sama Tuhan. Ingat. Yang boleh memerintah di dalam hati kita. Itu cuma damai sejahtera dan kasihnya. Ya sudah. Jangan izinkan sakit hati. Berapa kali disakiti. Ya sudah damai. Ya sudah mengasihi. Karena cuma boleh dua yang memerintah dalam hati saudara. Cuma damai sejahteranya. Dan kasihnya. Ya sudah. Lakukan. Gak melampaui kekuatan. Sama. Naaman hari itu diberitahu pegawainya. Gak sukar. Sudah jalani. Untung loh Naaman ini taat. Lihat ya. Empat belas. Maka fase yang kedua. Naaman lulus. Fase pertama dia gak lulus. Tuhan kirim pegawainya. Fase pertama dia waktu kirim. Seorang gadis kecil yang melayani istrinya. Dia marah. Ya. Dengar jawaban yang pertama. Dia marah. Fase kedua. Waktu Tuhan kirim lewat pegawainya. Naaman taat. Makanya yuk. Kita taat ya. Kita sudah dengar firman. Jangan lagi mau berlama-lama. Gusar. Panas hati komplain. Mulai hari ini dibuang. Saudara. Yuk. Empat belas. Maka turunlah. Ia membenamkan dirinya. Tujuh kali. Tepat. Dalam sungai Yordan. Sesuai perkataan. Abdi Allah. Hari ini apa yang dikatakan firman. Yuk. Lakukan. Disuruh ngampuni. Ngampuni. Tuhan. Ngampuni. Jadi keset. Tidak apa-apa. Tuhan. Sudah bersyukur. Tokoku sepi. Tidak apa-apa. Terus. Lakukan. Kalau Tuhan bilang. Terus. Celupkan. Engkau jalani terus. Tidak enak. Zona nyaman. Jalani. Jalani. Berapa kali pun jalani. Senyatanya aku pasti pulihkan. Aku pasti buat engkau tahir. Aku pasti pulihkan keuanganmu. Taat aja. Lihat ya. Naaman melakukan pertepat. Seperti perkataan. Abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali. Seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Tidak ada dalam kamusnya ngikut Tuhan. Kalau saudara taat hasilnya bonyok. Tidak ada saudara. Kalau saudara lihat pemulihan yang dibuat naaman. Itu spektakuler. Orang kusta itu jijik. Jijik saudara. Orang kusta itu bisa dibayangkan. Kulitnya putih-putih. Orang mau dekat. Iiii gitu. Saya pernah ngelayani pasien HIV AIDS. Yang sudah stadium akhir. Yang tidak bisa sembuh. Dokter sudah angkat tangan. Tanya mama saya. Tanya beberapa pendoa. Yang waktu itu nemani saya. Ke rumah sakit. Hari itu mama saya. Dan pendoa. Tidak ada yang berani dekat saudara. Saudara bisa bayangin ya. Orang kalau sudah HIV. Mungkin kusta ya. Seperti itu. Kulitnya itu bisa kopek-kopek. Keluar darah semua. Retak semua. Dan tiap pertaan itu. Ada darah dan lalat saudara. Mama saya berdiri. Tidak berani. Semua pendoa. Yang ikut saya berdiri di belakang. Iiii Iiii Bu Eli. Tapi hari itu. Saya punya keberanian. Saya doakan. Saya bilang ini. Tuhan oleh bilur-bilurmu. Menjadi sembuh. Singkat cerita. Sampai hari ini orang ini hidup saudara. Apa yang dokter katakan mustahil. Hidup saudara. Sampai menjadi mujizat. Itu bukan kuat gagah saya. Saya cuma taat aja. Dan ketika hari itu. Saya bisa bayangin. Nah aman itu pulihnya. Keadaannya pulihnya seperti seorang anak. Bayangin. Jadi dari kulit yang penuh koreng. Putih-putih kayak panu. Jadi kulitnya kayak anak itu. Berarti berapa kali lipat di upgrade. Mungkin kalau ke Korea. Tidak ada dokter yang bisa sembuhkan penyakit kulit. Mau bayar berapa miliar pun. Standarnya mungkin cuma naik paling ya. Dua grip. Dari kondisi misalnya. Coreng-coreng bent. Bintik-bintik. Saudara mungkin itu dibuat samar. Tapi ini kejadian hidup. Saya bisa bayangin. Ini main imajinasi aja saudara. Ikut Tuhan. Saudara tahu mujizatnya. Sampai jadi seperti seorang anak. Ini kulitnya dibuat gimana? Kenceng. Tidak ada noda bekas kustanya. Dia pasti dibuat kulitnya. Ini mulus. Bursi pasti. Kayak anak kok. Dari keadaan yang kusta. Yang menurut orang. Ini menjijikan keadaan yang tersulit. Tersukar. Tapi waktu proses kedua. Nah aman. Tidak komplit. Dia tidak gusar. Dia tidak panas hati. Dia taat. Apa yang Tuhan katakan. Dan dia tetap melakukannya. Maka hasilnya. Tuhan pulihkan seperti seorang anak. Kulitnya yang dipulihkan. Dan dia menjadi tahir. Percayalah. Hari ini. Jawaban doa itu sudah ada. Hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Ujiannya buat saudara dan saya. Hari ini sedang terjadi. Makanya cepat taat. Ikuti aja hari ini. Tambah parah. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Aku tahir. Bahkan aku hari ini menanti-nantikan jawaban doa. Bukan hanya sekedar tahir. Tapi tahirnya seperti kulit anak-anak. Itu berarti kalau Tuhan sudah jawab. Menurut waktunya. Bukan hanya lebih baik. Jauh lebih baik. Tapi yang the best. Yang terbaik, terindah. Sudah Tuhan siapkan. Hanya tunggu waktunya Tuhan. Kita semua pasti tahir kok saudara. Jadi hari ini yuk. Apapun itu jawaban doa. Mau tambah parah. Tambah bonyok. Jaga hati. Jangan gusar. Jangan komplain. Sudah. Ikuti prosesnya Tuhan. Loh Tuhan berkali-kali disakiti. Tidak apa-apa. Tidak nyaman loh Tuhan. Suamiku tidak pulang. Tidak apa-apa. Sungai Yordan memang tidak enak bau. Engkau harus jalani. Mau berapa kalipun itu suka-sukanya Tuhan. Tidak ada yang tahu. Sampai berapa kali kita harus mencelupkan diri ke dalam. Sungai yang bau. Tidak ada yang tahu. Tapi percayalah. Gambaran ini menggambarkan. Gambarkan semakin saudara taat melewati keadaan yang tidak nyaman. Semakin kedaginganmu dibatikan sama Tuhan. Semakin hawa nafsu keinginan daging mata keangkuan hidupmu itu semakin dilenyapkan. Tidak ada yang salah. Yang tahir kita jadi tahir alergi dosa semuanya. Setelah kita jadi tahir alergi dosa. Kita akan lihat kok. Tuhan pulihkan. Amin. Jadi yang 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampilah ia ke depan Elisa dan berkata. Sekarang aku tahu. Dulu tidak tahu. Naaman marah. Naaman gusar. Naaman panas hati. Tapi waktu Tuhan jawab. Naaman berkata. Tuhan aku sekarang aku tahu. Bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu. Sampai naaman ngakui kebesaran Tuhan. Sering kali kita dibawa ke fase-fase yang tidak enak. Seperti domba di pembantaian. Seperti sudah di ujung tanduk tinggal di ngek. Gini aja ya. Saudara sedang seperti dieksekusi. Rumahmu dieksekusi. Suamimu, istrimu sedang dieksekusi. Hari ini percayalah. Itu bukan satu kehancuran. Tapi justru hari-hari ini. Engkau akan tahu. Lewat keadaan yang tersulit. Harus berkali-kali di PHP. Berkali-kali rugi. Berkali-kali ngadapi jalan buntu. Senyatanya. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Allah. Yang besar seperti yang saudara dan saya sembah hari ini. Itu sebabnya hari ini yuk siapapun kita. Hari ini taat. Sudahlah doamu makin tambah parah. Taat. Jalani keadaan yang tidak nyaman. Jaga hati. TCC. Taat. Jalani. Jaga hati. Ini ujiannya harus lulus. Ujian taat lulus. Ujian iman percaya lewat sona tidak nyaman lulus. Ujian hati lulus. Jadi TCC. Taat. Jalani. Jaga hati. Itu yang membuat mantik saudara akan lihat hasilnya. Pasti ada mujizat seperti naaman. Pasti ada sesuatu yang pemulihan yang terbaik, terindah. Dan yang ketiga. Kemuliaan buat Tuhan. Itu mengalahkan segala-galanya. Saya bisa bayangkan kalau orang hidup di zamannya naaman. Pegawai-pegawai seluruh orang di sekitar naaman pasti bilang gini. Wih, 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 wih. Hebat. Naaman pasti bilang gini. Eh, eh, eh. Lihat ya kulitku ya. Nih, nih. Yang kamu bilang kusta. Penyakit yang sulit disembuhkan. Tidak ada obatnya. Orang bilang mustahil. Orang bilang tidak mungkin. Orang bilang sulit. Orang bilang sukar. Buktinya. Nah, ini kulitku. Nah, siapa yang tidak kepingin. Tidak usah ke Korea. Jadi kulitnya itu seperti anak-anak. Semua pada iri. Kok bisa? Lah, orang sudah tua kok jadi kulitnya. Jadi anak-anak. Loh, dokter mana yang bisa nyembuhkan seketika seperti itu? Tidak ada. Makanya Naaman bilang. Tidak ada alas seperti Tuhannya Israel itu. Tidak ada. Dia ngalami Tuhan sendiri. Makanya hari ini kalau saudara bonyo itu tujuannya. Saudara ngalami pengalaman hidup sama Tuhan. Nah, aman bukan dari kata orang. Dia ngalami sendiri. Kulit kusta jadi kulit seperti anak-anak. Coba mau operasi berapa milet. Saya yakin di dunia ini tidak ada yang bisa seperti itu. Tidak ada, saudara. Makanya kadang-kadang kalau saya doa. Ini tip buat ibu-ibu. Ibu-ibu kan kepingin cantik, awet muda yang namanya lahiria. Usia bertambah, pasti yang namanya lahiria merosot. Saya tiap kali praktek, saudara. Kalau di kaca bilang gini. Tuhan, wajahku akan dibuat cerah, cantik, awet muda. Karena Tuhan yang buat. Tidak apa-apa, tidak ada salahnya. Lah ini loh terbukti. Siapa yang bisa pakar kulit kayak Tuhan kita. Tuhan Yesus, tidak ada. Tuhan Israel, tidak ada. Ini sudah dibuktikan. Kulit kusta jadi kulit anak-anak. Berapa gerd itu lewatnya. Sekejap. Tuhan sudah buktikan tidak? Oh hebat loh Tuhan itu. Makanya saya bilang gini, Tuhan, muka saya kinclong. Dulu saya muka saya, dulu stres jerawatan, saudara. Muka saya itu jelek, saudara. Duh jerawat itu besar-besar diobat, tidak bisa. Tapi waktu saya berkata sama Tuhan, Tuhan saya pingin loh Tuhan muka saya enggak jerawatan. Saya enggak mau, saya pingin awet muda. Tiap kali ngomong, enggak apa-apa, ibu-ibu ini tip murah meriah kok. Lah kita punya pakar ahli kulit sudah dibuktikan. Korea kalah, ibu-ibu, mau Amerika, mau facelift, mau tarik-tarik sana kalah sama ini. Tidak ada yang bisa permak sampai kulitnya jadi anak-anak. Kita doa aja Tuhan, bawa kulitku seperti kulit bayi. Tidak tahu berapa gerd nanti kulitnya. Yang penting minta aja. Oh dia pakarnya kulit kok, saudara. Pakarnya kesehatan, pakarnya kesembuhan, pakarnya mujizat. Apa sih yang saudara minta hari ini? Minta aja. Saudara tidak perlu takut gini loh, bu. Nanti minta kulitnya, bayi kulitnya dibuat bonteng-bonteng. Oh enggak, enggak, saudara. Ini proses yang saya maksudkan nanti proses ya. Tapi kalau minta sesuatu awet muda, enggak apa-apa. Itu minta aja ya. Kita percaya bahwa setiap jawaban doa, saudara, hari ini saya sudah selesai. Kita ini sedang diuji. Ujinya, ujian ketaatan, ujian hati, ujian iman. Makanya TCC, taat, jalani, jaga hati. Apapun jawaban itu, tetap itulah yang terbaik. Pagi ini Tuhan sudah berikan pesan. Saya sudah selesai cepatkan. Waktunya ya, 45 menit kita sudah bahas. Dan ini jadi kekuatan buat kita semua. Tuhan sudah buktikan semuanya. Pagi ini Tuhan sudah ngomong, Nak, semua jawaban doa yang kamu butuhkan. Pagi ini, aku sudah sediakan. Aku pasti pulihkan yang terbaik. Suabar, sabar. Aku ini lagi benai satu persatu hidupmu, hidup keluargamu. Jadi sabar, please kasih aku waktu. Kalaupun aku paksa engkau harus ngalami keadaan yang enggak nyaman. Tujuh kali, mau lapan kali, sepuluh kali, enggak apa-apa. Tetap loh nanti hasilnya. Kamu akan lihat, pulihnya bukan sekedar pulih, tapi yang the best. Kamu pasti pulih, tapi pulihnya bukan abal-abal. Pulihnya the best. Saya ini lagi nanti-nantikan, saudara. Saya sabar. Kenapa saya bisa sabar? Karena Tuhan sudah kasih saya janji. Saya sudah punya gambaran. Saya bakal dipulihkan. Seperti apa saya sudah punya gambaran. Saya sudah ngomong sama beberapa pengerja. Nanti ya, lihat ya. Saya sudah dapat loh skenario ending. Dan nanti kamu jangan iri. Orang bilang gini, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa? Sama. Nah aman waktu dia kesaksian. Orang pasti bilang gini, iri aku. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa? Semua orang kan bilang gitu. Nanti pemulihan saya, semua orang bilang gini. Kok bisa ya? Kok bisa? How great Tuhannya Bu Eli, Tuhannya Saudara dan saya. Hari ini tidak ada kata lain. Yuk, kita mau datang sama Tuhan. Kita sudah lah jawaban. Apapun ya. Sien-sien. Nanti Sien-sien kesaksian ya. Ini saya baca ada Sien-sien ya. Sien-sien juga waktu keguguran pertama kali saya kasih dia semangat. Tidak apa-apa. Ini jawaban doa. Ini tetap yang terbaik. Hari ini dikasih hamil lagi ya. Kita percaya Sien-sien pasti nanti dapatkan anak yang terbaik. Walaupun sempat kecewa dia. Kok sempat hamil keguguran. Ya, hamil keguguran berapa kali. Tapi itu tetap jawaban yang terbaik. Ketika dia lulus, dia setia. Nah, itu Sien-sien amin. Nanti bersaksi ya Sien-sien. Ya, kita percaya hari ini. Yuk, kita mau berdoa. Happy weekend. Tidak usah bingung sama jawaban doa. Ya, mulai sekarang apapun jawaban doa itu. Tetaplah mengucap syukur. Tetap tak hati. Jalani aja. Jaga hati. Karena kita sedang dibawa Tuhan. Kepada satu upgrade. Ya, itu tadi. Kulit kusta jadi kulitnya anak-anak itu di upgrade berapa level. Artinya gini. Keadaanmu yang tadinya biasa-biasa. Dengan kesabaranmu. Ngikuti prosesnya Tuhan. Itu upgrade-nya sudah tidak tahu. Dibawa pemulihannya berapa level. Level lebih tinggi. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa nyelidiki. Karena saya bukan dokter kulit. Saya ingin tahu. Dari kusta jadi kulit anak-anak. Itu berapa kali level upgrade-nya. Yang bisa terjadi. Nah, itu lagi saya selidiki, Saudara. Saya bukan dokter kulit. Kita percaya. Kalaupun saya dalam gambaran saya. Tujuh kali dalam keadaan itu. Tujuh kali dia harus mandi. Di keadaan tidak baik. Mungkin saya bisa bayangin. Tujuh kali juga upgrade-nya keadaan. Dari awal kusta sampai jadi anak-anak. Mungkin bayangan saya. Tujuh kali lipat Tuhan pulihkan. Apa yang hilang buat Saudara? Tujuh kali lipat Tuhan juga akan pulihkan. Apa yang hilang? Apa yang rugi? Rasa sakitmu nanti dipulihkan Tuhan? Juga tujuh kali lipat. Jangan takut mengikuti prosesnya Tuhan. Hari ini tetap kuatkan. Teguhkan hati Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Tetap semangat. Tetap suka cita. Hari Selasa nanti ketemu Zoom saya. Saya kalau tidak kemana-mana saya pasti Zoom kok Saudara. Saya pasti live ya. Saya pasti ngelayani Saudara. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih buat peneguhan firmanmu pagi ini. Kami tahu apapun keadaan buruk itu adalah jawaban doa. Karena engkau pasti pulihkan hidup kami dari keadaan yang biasa-biasa. Akan menjadi luar biasa. Kami mau hidup kami diupgrade, berlipat-lipat di tahun-tahun depan dengan keadaan ini. Ketika kami lulus ujian ketaatan. Ketika kami lulus ujian hati. Kami juga lulus ujian kepercayaan kami. Kami mau taat Tuhan. Ampuni kami kalau kami sempat gusar. Kami sempat panas hati. Kami sempat komplain. Hari ini kami tidak akan melakukan itu. Karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menikmati hasil upgrade berlipat-lipat di depan. Kami akan jarah itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu apapun pergumulan anak-anakmu yang sakit. Tuhan sembuhkan. Yang mengalami masalah ekonomi. Tuhan berkati. Yang mengalami masalah rumah tangga. Tuhan pulihkan. Berkati bangsa dan negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami terima berkat Abraham, Isa, Yaakub. Damai sejahtera ala Bapak Putra dan Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya mulai saat ini. Sampai marahata Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata. Amin. God bless. Happy weekend semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.